Sebelum nyebarin info, pastikan datanya benar dulu ya guys, biar gak kayak tersangka provokator dalam video yang bilang kalau pengumuman pemilu 22 Mei 2019 bertepatan dengan hari ulang tahun PKI Dari teman-teman saya jenderal, bahwa ternyata tanggal 22 adalah hari ulang tahun PKI Ujarannya itu tentu 100% keliru PKI didirikan pada tanggal 23 Mei 1920 oleh orang Belanda bernama Hengs Niflid Mulanya PKI bernama Perserikatan Komunis Hindia, bahkan menjadi partai komunis pertama di Asia Pada 1926, PKI pernah berontak melawan Belanda Namun, riwayat PKI berakhir setelah peristiwa G30S karena dituding akan melakukan kudeta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!